Punya kantor baru, Satpo PP Kota Tasikmalaya kini menempati ex-kantor Bapelit Bangga di Kompleks Balik Kota Tasikmalaya. Kepala Satuan Polisi Pamung Paja Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan berharap dengan adanya kantor baru yang representatif mampu meningkatkan kinerja seluruh anggota Satpo PP. Mulai Senin 6 Februari 2023, Satuan Polisi Pamung Keraja Kota Tasikmalaya tidak lagi berkantor di Jalan Insinyur Haji Juanda No. 45 Kota Tasikmalaya. Petugas penegak perda tersebut kini berkantor di Bali Kota Tasikmalaya menempati gedung ex-kantor Bapelit Bangga. Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan menyampaikan perjalanan panjang Satpo PP Kota Tasikmalaya hingga menempati bangunan yang cukup representatif tidak lagi mengontrak di tempat ora. Jadi selama ini mungkin perjalanan kami, khususnya Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Tasikmalaya, ini merasa bersyukur Alhamdulillah karena sudah berjelasan tahun mungkin ya semenjak berdini Satpo PP Kota Tasikmalaya tahun 2004, itu memang dalam kurun waktu ya kurang lebih 19 tahun lah kita belum memiliki gedung bangunan definitif, kantor definitif. Sehingga pada waktu berdiri sampai sekarang berpindah ke sini itu memang kita ada beberapa tempat menempati kantor-kantor yang, apa ininya, prasinya ya serah kontrak lah gitu, ataupun ada pinjam pakai dari institusi yang lain, seperti itu. Kita dicatut ada di SKP dulu, pertama juga berpindah ke Jalan Matarit Natak, terus di Kewasan Cilembang itu eksponan bekas kantor pengeri pengeri takut dan keempat, dan juga berpindah ke Jalan, ke Daerah Mengubumi, itu mungkin yang terakhir di sana, dan memang dia sekarang kita menempati yang definitif untuk kantor sekundur si pemerintah. Iwan Kurniawan berharap, dengan adanya gedung yang representatif, bisa membuat seluruh anggota Satpo PP Kota Tasikmalaya bisa lebih semangat dalam melaksanakan tugas. Tentunya, memiliki tempat secara kontrak, di luar, ataupun yang diberi simpin yang pakai, dan suasana kantornya berbeda gitu, karena kita menempati tempat tersebut juga tidak ideal. Tidak ideal untuk suatu kantor yang ditempat jual, satu-satu pemerintahnya tentunya, dan menempati bangunan Eksipoplik Kanda ini, karena memang ini sudah terkonsep, terencana memang untuk ditempati oleh pekaryawan, ataupun pegawai untuk bekerja seperti itu. Berarti ini meniliki makna bahwasannya, harapan kami juga dengan sudah memiliki kantor definitif, tentunya juga menambah motivasi kerja ke kami di Satwa Koso Pemperaja, karena dari aspek mungkin kenyamanan, untuk karyawan kami, juga untuk ketenangan, keteraman dalam bekerja ini, sangat memadai seperti itu. Biasanya memang kami juga, selaku aparat, penggap ratuan daerah, Rekadah juga, penggap pertepan umum juga memiliki fungsi untuk pelayanannya ke masyarakat. Jadi Alhamdulillah dengan kata-kata kita, kita insya Allah untuk memaksimalkan lagi, untuk pelayanan tersebut. Dan fungsi-fungsi yang lain, karena bangunan kantor juga memiliki fungsi, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan fungsi pengawasan juga, ini lebih efektif, lebih untuk bisa dilaksanakan seperti itu. Sehingga harapan dari kami, bisa dijalankan dengan meningkatkan kinerja, kami dalam perusahaan tugas di lapangan. Sebenarnya mungkin. Terus, kan? Meski banyak yang harus dibenahi, dengan menempati gedung milik sendiri, pihaknya mengaku dapat leluasa untuk menatanya, terutama menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menempati bangunan yang cukup nyaman, akan menunjang kinerja anggota, sehingga lebih giat dalam pelaksanaan tugas. Muhammad Dasbiradar TV melaporkan.